Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini soli dan soliha? Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar, Allahu Akbar Alhamdulillahirrabbilalamin Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat Dan selalu dalam lindungan Allah SWT Sudah siap untuk belajar hari ini? Alhamdulillah jika semuanya sudah siap untuk belajar Tetapi sebelum kita belajar Kita akan berdoa terlebih dahulu Berdoa dimulai Alhamdulillahirrabbilalamin Semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah SWT Dalam belajar Dan apa yang sudah kita pelajari Dijadikan ilmu yang bermanfaat Baik di dunia dan di akhirat Soli dan soliha Hari ini kita akan belajar Mengelompokkan bangun ruang Sebelumnya kita sudah belajar Mengenal bangun ruang Maka hari ini kita akan belajar Mengelompokkan bangun ruang Mari kita simak Pertama Kita dapat mengelompokkan bangun ruang Berdasarkan warnanya Mari kita amati gambar berikut ini Di sebelah kanan ada gambar Bangun ruang berbentuk kubus Di sebelah kiri juga ada Bangun ruang berbentuk kubus Di sebelah kanan ada balok Di sebelah kiri ada balok Dan di sebelah kanan lagi ada tabung Di sebelah kiri ada juga tabung Jadi kedua gambar ini mempunyai bangun ruang yang sama Tetapi ada yang berbeda Apa ya yang berbeda? Ya yang berbeda adalah warnanya Yang satu ada warna hijau Bangun ruang berwarna hijau Dan satunya lagi ada bangun ruang berwarna merah Karena bangun ruang ini berbeda warnanya Maka bangun ruang di atas dikelompokkan berdasarkan warnanya Mari kita lanjutkan materi pembelajarnya Yang kedua Kita dapat mengelompokkan bangun ruang berdasarkan bentuknya Kita amati terlebih dahulu gambar bangun ruang berikut ini Di sebelah kanan ada bangun ruang berbentuk kubus Dan di sebelah kiri ada bangun ruang berbentuk tabung Jadi sudah ada bangun berbentuk tabung dan berbentuk kubus Nah karena bentuknya berbeda Maka bangun ruang di atas dikelompokkan berdasarkan bentuknya Dan yang terakhir Atau yang ketiga Kita dapat mengelompokkan bangun ruang berdasarkan ukurannya Mari kita simak lagi gambar yang ada berikut ini Di sini sudah ada gambar bola berwarna kuning Ada gambar kubus berwarna merah Dan ada gambar prisma Atau bangun ruang prisma berwarna biru Ada gambar di bawahnya lagi yaitu gambar yang sama Sama gambar ini seperti gambar di atas Tetapi ada yang berbeda Yang berbeda Satu ini lebih besar Dan yang satunya lagi lebih kecil Yang satu besar dan yang satu kecil Karena bangun ruangnya ada yang besar dan yang kecil Maka bangun ruang di atas dikelompokkan berdasarkan ukurannya Sampai disini paham sali dan saliha Jadi bangun ruang dapat dikelompokkan pertama berdasarkan warnanya Yang kedua berdasarkan bentuknya Dan yang ketiga berdasarkan ukurannya Baiklah sali dan saliha Itu saja untuk materi pembelajaran matematika kita pada hari ini Akal yang sehat itu terletak pada badan yang sehat Maka dari itu kita harus tetap terus menjaga kesehatan badan kita Agar pikiran ataupun kita selalu sehat Amin Ya Rabbal Alamin Itu saja pembelajaran kita pada hari ini Semoga apa yang sudah kita pelajari Menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat Bapak akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh